Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Saudara-saudaraikum dimanapun anda berada Oke langsung saja ke tutorialnya Sesuai dengan judulnya Disini saya contohkan seperti ini ya Ini hanya sebagai contoh saja Disini dalam data identitas pegawai ini Dia itu mencangkup sel 3 kolom ya Maksudnya seperti ini Nah ini dia membutuhkan 3 sel kolom 1, 2, 3 Bagaimana ini kita langsung cepat memberi ya Ataupun membuat market center Nah jadi jangan diremehkan ya Sel pointer seperti ini Nah ini namanya sel pointer ya Ini maka jika anda tidak menggunakan Tidak berkreasi Maka selama ini pasti anda akan menyesal Setelah mengetahui manfaat mouse pointer ini Sangat banyak sekali Untuk mengedrak atau menarik Ini sama saja kita bisa mengkopi ya Sama saja dengan kita mengkopi pasta Atau memindahkan Menduplikat dan lain-lainnya Jadi seperti ini ya Disini ada 2 cara Kita membuat market center dengan cepat Saya sudah bilang tadi ya Ini mewakili data identitas ini Dia membutuhkan sel kolom Ataupun kolom sel 3 buah 1, 2, 3 Dalam nomor ini kita harus memberi Atau membuat market center Cara yang manual Yang dilakukan berarti seperti ini Ya block semua 3 sel kolom Klik market center Nah seperti ini Ini cara lama ya Cara yang manual Seperti ini Ataupun jangan di block semua Tinggal seperti ini ya Di block ya Sel kolom sesuai dengan nama Data identitas Kita tekan control ya Tahan control di keyboard CTRL di keyboard itu Pokoknya CTRL nya itu Ditahan terus Sambil kita Seperti ini ya Jangan sampai ke bawah Nah Setelah itu lepaskan Mouse itu tahan terus Seperti ini ya Jangan ditarik Ini bisa dilakukan seperti ini Nah coba kita Market center Maka dia akan menjadi market center Secara keseluruhan ya Yang sudah kita block seperti ini Ini cara yang lama ya Ataupun cara yang biasa kita gunakan Bagi anda pemula ya Yang belum tahu ya Bukan yang tidak tahu Tetapi bagi anda yang belum tahu Kita kembalikan CTRL Z Atau undo Ini secara pertama tadi Seperti itu Cara yang kedua Block Setelah itu kita buat market center Yang pertama kita buat manual Seperti ini Nah setelah itu kita klik yang disini Format pointer ya Format pointer Seperti ini Kita double klik Setelah itu kita Kita double sama Seperti kuas Letakkan yang di atas Jangan di ini Di atas yang namanya Seperti ini Nah kita klik saja Semuanya Seperti ini Ini cara Yang kedua ya Kita membuat market center Secara cepat Tetapi ada lagi Satu lagi yang paling cepat sekali Seperti ini Kita kembalikan lagi Jadi CTRL Z Ini cara yang kedua Nah seperti judul ya Ataupun tutorial video ini Anda jangan meremehkan Yang namanya cell pointer Seperti ini Cell pointer itu yang mana mas Ini Yang kanan bawah ini ya Plus yang hitam Ini namanya cell pointer Oke Yang paling cepat sekali Ya kita block semua Cell-cell column Yang sesuai Dan ingin kita buat market center Setelah itu kita klik Market and center Sudah kita tarik saja disini Mouse pointernya ya Setelah pertama ini Dibuat market center secara manual Yang pertama saja ya Nah ini mouse pointernya Kita Yang warna hitam itu ya Plus Berbentuk plus Sudah kita klik Tahan terus sampai kalimat terakhir Dimana berada Ya seperti ini Itu lepas Nah seperti ini ya Inilah cara ya Tiga cara Membuat market center Di cell column-column Yang mana Column-column itu Merupakan suatu data Identitas Ataupun data lainnya Yang merupakan Satu kesatuan Setelah market center Kita buat secara otomatis Dengan menarik cell pointer ya Seperti ini Nah ini Langkah selanjutnya Kita Menuliskan Nomor juga Secara otomatis Di market center Kita menuliskan Seperti biasa Video dulu sudah Ya Pernah buat juga ya Satu Yang pertama Kita urutkan sampai dua dulu ya Setelah itu Kita block Dari satu sampai dua Nah ini ya Kegunaannya Cell pointer ini Kita tarikkan terakhir tadi ya Maka otomatis Akan menjadi nomor Secara penurutan Di market center Seperti ini Kita tinggal Disenterkan Seperti ini Jika di microsoft excel Anda Nomor otomatisnya Tidak bisa Di market center Silahkan tonton Di video Di deskripsi Video ini ya Ataupun Di layar akhir Pada video ini Jika nomor urutnya Tidak bisa otomatis Di market center ya Disitu sudah Saya tuliskan Fungsi logikanya Sudah sangat jelas Oh iya Disini Namanya Yang ini ya Plus Hitam ini Yang rahasia Sudah Sangat berguna Bermanfaat sekali Ini dalam ilmu Basis data Namanya Cell pointer ya Yang ini Plus ini Atau mungkin Ada yang mengatakan Mouse pointer Intinya sama saja ya Fungsinya Yang sangat luar biasa Seperti pada Tutorial video ini ya Oke Saya rasa Yang paling cepat Yang paling terakhir tadi ya Ataupun Cara ketiga Seperti itu tadi ya Oke saudaraku Jika ini dirasa Bermanfaat Ataupun Berguna Silahkan ya Untuk subscribe Make comment Share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax